Halo guys, nah hari ini saya akan mereview sebuah aksesoris komputer. Nah ini mouse wireless ya, optical wireless. Uang ukurannya lumayan slim dan enteng. Nah ini barangnya, ini boxnya ya. Ini mousenya ada dua warna, ada warna green seperti ini dan ada warna pink. Nah ini bisa dilihat ya, ini tipis nih. Dan untuk mereknya, dia itu mereknya Bonkyo, serinya MS-N6. Jadi Bonkyo MS-N6, dengan ada spesifikasinya, sensornya 1000 dpi, tombol ada tiga ya. Scroll-nya ini mechanical, dengan menggunakan satu baterai A2. Nah ini bawahnya seperti ini, ada rubber atau karet, supaya nggak, ini ya, dicin. Dan ini ada, ini, apa? Sensor ini ya. Ini ada tombol on-off, ini ada cover baterainya, jadi kita buka seperti ini. Untuk receiver-nya ada di sini. Receiver-nya dia warna hitam. Nah ini receiver-nya. Untuk baterai, dia tidak include ya. Jadi harus pasang sendiri. Nah seperti ini. Kalau kita nyalakan, ini lampunya masih warna merah ya, seperti ini. Kalau untuk yang warna merah ini, dia belum support untuk kaca, jadi buat kayak di kursi atau mosfet masih bisa. Nah untuk suara kliknya ini, lumayan ini ya, lumayan silent. Jadi nggak terlalu kedengeran, jadi nggak terlalu berisik juga ya, seperti ini. Bisa didengarkan. Klik kanannya lebih silent, kalau yang tombol scroll wheel-nya ini lumayan ini ya, kalau di klik agak bunyi ini. Ini warna hijaunya kayak warna amin ya, bagus warna-nya. Hijau-hijau kayak hijau pucat gitu, bukan hijau yang mentereng. Untuk dimensi mosfetnya ini sendiri, dia beratnya 100 gram. Dengan Tingginya 26,5 mm. Lebarnya 59 mm Tebal 107 mm Ini tebalnya 107 mm Konano Receivernya 1,8 gram ya. Jadi ini enak untuk buat portable atau pergi-pergi. Nggak perlu rapat juga ya. Cuma ini sayangnya belum ada pengecasan ini, pakai kabel. Kalau pakai kabel lebih ini ya, enak. Jadi ini masih frekuensinya 2,4 ghz wireless optical mouse. Seperti ini. Masihkan review saya mengenai wireless optical mouse dari Bonkyo MSN6. Untuk harganya sendiri, kalau belum diskon dia sekitar 30 ribuan. Harga di e-commerce, bisa Anda cari sendiri. Nah, jika Anda punya pertanyaan dengan produk ini, bisa ditanyakan di bawah. Dan jika Anda suka dengan video seperti ini, bisa di like dan subscribe channel saya. Terima kasih.